hai hai, balik lagi sama gue Astrid Hos Magang di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Will dan kali ini gue lagi ada di Seven Signature Detailing ini tempatnya Mas Arya ya, Mas Arya jadi kita lagi ngebersihin bodinya HRV karena kotor banget jadi mau kita detailing cuman gue nggak tahu nih apaan aja yang di detailing nanti kita coba tanya aja ke dalam yuk kita lihat sambil mobilnya kayak apa sih sekarang wah dan ternyata di sini banyak juga ya mobil-mobil yang lain ya ini ada ini apa sih Am ini mobil apa sih Am Zip apa nih Am Wrangler Wrangler ya ini juga ada gua nggak tahu nih Range Rover nih kayaknya ya ini apa? Range Rover bukan? Rampard Cruiser ya namanya Magang ya kan dan ini ini dia, ini nggak tahu gua apa? ini yang heboh di Youtube kan? iya ini yang heboh di Youtube ini mah kedanggeran sekarang ya harusnya hahaha nanti kita coba tanya-tanya ya ini katanya sih sudah di detailing cuman apa yang di detailing gua nggak tahu karena yang masukin ke sini si Mas Aldi ini kita coba tanya-tanya ke Masnya mana tadi Masnya apa? oh ini oh oke deh jadi ini kita akan bahas ini sebenarnya kalau kalau dilihat kasar mata doang sih ya ini kayaknya udah agak mengkilap nih meskipun kalau kayak gini kan memang nih si catnya nih yang rusak tapi ini kalau dari dilihat detailingnya nih mengkilap banget lihat sih lihatan cuman ini gua usah tahu aja ternyata bukan ini yang dihitungin kan nanti kita coba tanya aja dulu sama abang ini tapi abangnya lagi lindahin mobil cuman gua sambil mau lihat-lihat deh nih mobilnya apaan aja sih ini apaan si Am ini apaan? turbo apaan nih? Land Cruiser ya betul kayak itu juga ada jeep apaan itu juga keren tuh kayaknya apaan sih? ini jeep apaan? jeep apaan ini? wow banyak banget banget nih mobilnya commander commander mana abangnya? ini tapi asli keren banget sih mobil ini mobil ini keren banget sih kayaknya ini memang khusus jeep apa gimana sih? tapi ini mobilnya masari ya nih tau gua ya bukan sih bukan ya ini jeep nih jeep tuh jeep ini jeep juga eh bukan mana luangnya? kita tanya bang mau tanya-tanya dong ini yang dikerjain disini disini ya eh yang dikerjain disini ini tuh mobilnya diapain aja sih disini tadi dikasih protection doang dikasih protection protection jadi tadi ini ngilangin jamur terus ngilangin asfal-asfal biar mengkilat lagi itu tapi ini nggak dipoleh selling enggak dikasih protection aja di bodinya ini di bodinya aja ya itu buat ngilangin apa tadi asfal? asfal-asfal nggak ada pesan nggak ada pesan? asfal-asfal jamur gitu jamur body jadi kayak air kering gitu oh air kering gitu dihilangin itu biasanya bertahan berapa lama tuh kalau dikasih protection kayak gini? sebenarnya kalau untuk protection biasanya 3 bulanan lah 3 bulan 3 bulanan ya dan ini udah dikasih tadi ya? udah dikasih ya selain protection itu apaan lagi? itu aja? kalau yang ini sih pekerjaannya seperti itu oke sambil mau nanya-nanya dong ini kalau yang mobil lain disini ini apaan aja sih? ini kan lagi di bus-bus ini? kalau ini detailing kalau yang ini coating coating? coating nanoceramik iya jadi ini dilapisin nanoceramik yang bertahannya bisa 2 tahun kalau coating itu patah kalau hujan gitu? iya jadi si air itu kayak di daun talus langsung turun oh jadi nggak ninggalin bercak ya di sini ya? itu coating kalau ini detailing? kalau ini detailing cuma dia dibongkap tuh kayak paret-paret terus yang kusung-kusung itu diangkat dulu biar bodinya kembali netral seperti semula kayak baru lagi sorry maaf dipegang nggak apa-apa ini belum dipoles soalnya lagi proses kalau misalnya ada baret gitu di detailing juga bisa ini? kalau yang udah dalem paling bisa samar tapi kalau yang baret-baret halus ini bisa hilang hilang? hilang wow kalau baretnya yang udah tajam banget paling bisa samar aja tapi kalau masih baret-baret kayak gini nih ini masih bisa hilang kalau mau nanya harga boleh nggak? boleh kalau ini tadi kan cuman di apa lo tadi? kecuri yang protection sama poles kaca ya itu pisarnya berapa? oh ini tiga ratusan tiga ratus ribu tiga ratus ribu pengerjaannya berapa lama? satu setengah jam sampai dua jam lah oh bisa ditunggu? bisa ditunggu kalau yang itu kalau yang lebih lama coating apa detailing? kalau detailing dua hari kalau coating empat hari lebih lama? karena dua kali 24 jam itu harus nunggu keringnya si coating itu biar maksimal jadi nggak boleh kena air oh selama dua kali 24 jam oke oke pengerjaannya dua hari dan dua hari dihentepin dulu tuh mobilnya gitu ya iya nah kalau yang detailing ini berapa? oh detailing ini 2,8 oh iya 2,8 2,8 itu tergantung mobil apa? tergantung mobil jadi ada ini ukuran yang linequisher sama alfa itu sama ukurannya XL paling besar oh dari S, M, X, M, X, L, 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 X, L kalau Innova, L, X, 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 L dua hari dua hari yang poyang full detailing dua hari semuanya kalau detailing apaan aja sih yang diiniin semuanya sampai ke dalam-dalam body kaca interior mesin termasuk kolong pelak semuanya pantesan lama ya kalau yang ukuran XL ini apanya tuh harganya harganya 2,8 oh beda 300.000 ya sama-sama juga mulai dari 4,5 yang poting itu yang semuanya 4,5 sampai 8 juta paling tinggi yang ini ya ini 8 juta tapi waktu durasinya sama juga sama juga sama selain selain tadi apa namanya terus detailing sama posting ada apa lagi di sini enggak ada sih cuma itu aja kebanyakan di sini itu mobil-mobil apa sih Mas yang ini kan dari sini aja udah kelihatan nih mobil-mobil mobil-mobil 4x4 disini biasanya kebanyakan BMW, Cherokee, Mercy sih karena ada beberapa menurut yang owner club-nya di BMW tapi kebanyakan sih BMW sama Cherokee sebenarnya oke jadi ini sebenarnya udah ada kelasnya juga ya jadi si BMW ini udah punya kasi doang kayaknya harfi kita ngapain sih disini nyempil oke deh kalau gitu terima kasih ya Mas ya ini langsung kita bawa ya oke oke siap ini udah selesai mau langsung kita bawa aja sama gua kayaknya pengen bikin konten bareng HRV sih nanti pengen kita lihat mungkin telek-eleknya mau kita apain aja gitu kali ya oke deh langsung aja yuk kita nyobain mobil yang baru dibersihin ini nih diket gua tapi sebelum itu jangan lupa di likes comment dan juga di subscribe channel YouTube-nya dari HSR Wheel karena sebentar lagi kita akan 100.000 subscriber di-share juga bagi-bagi ke temen-temennya yang mungkin lagi butuh untuk detailing terus untuk quoting mobilnya juga yang lagi pada butuh di-share jangan lupa videonya dan di-comment sesuai isi videonya karena kalau kalian mau ikutan giveaway website velg dari HSR Wheel kalian harus komen sesuai isi videonya dan cantumin akun Instagram kalian karena kita akan cek akun Instagram kalian itu udah follow apa belum akun at isr underscore wheel terus at HSR original at raldirais at aslidxavier dan jangan di private karena nanti akan kita cek kalau misalnya di private itu berarti angges langsung ya oke sekian dulu video kali ini gua asli tas madang mundur diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa inget telek inget HSR Youtube-nya kita lanjutkan Kani ikan AI sub indo by broth3rmax